Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Han7, sebuah channel yang selalu memberikan informasi-informasi penting mengenai game Monster Hunter dan pada video kali ini kita akan bahas mengenai tutorial weapon di Monster Hunter Rise dan kali ini yang akan kita bahas adalah Charge Blade jadi sebelum nonton jangan lupa like dulu dan subscribe jika kalian anggap bagus dan tinggalkan komen gimana mendapat kalian mengenai video ini baik langsung aja ke topik utamanya Charge Blade ini salah satu weapon yang paling menarik ya bagi saya karena weapon dengan paket lengkap ada mode sword, ada mode axe dan juga punya shield dan selain milik attack, Charge Blade juga punya BL damage jadi itulah kenapa saya mengenai weapon ini adalah paket lengkap saya akan jelaskan secara detail mengenai apa saja tentang Charge Blade di MH Rise ini yang pertama adalah basic info kemudian yang kedua switch skill yang ketiga basic move yang keempat base combo yang kelima skill rekomendasi dan yang keenam weapon rekomendasi basic info Charge Blade mempunyai dua mode serang yaitu sword dan axe weapon ini juga mempunyai shield atau taming yang bisa digunakan untuk menangkis ataupun counter serangan monster dan juga taming ini bisa memberikan damage ke monster Charge Blade juga ada dua tipe yaitu impact dan element tipe impact bisa stun monster fix pial damage dan ultra element discharge nya lurus kemudian untuk tipe element yang jelas fokus ke elemental damage tergantung element weakness monster yang kita lawan dan ultra element discharge pial nya berbentuk V sebenarnya konsep weapon ini cukup simpel ketika kita nyerang monster di mode sword maka kita akan mendapatkan energi yang nantinya bisa ditransfer ke dalam pial bisa kalian lihat di layar kiri atas ada ikon botol kosong yang nanti akan dikeliling energi berwarna kuning maupun merah dan akan terisi ketika kita transfer energi tersebut ke dalamnya energi yang warna kuning ngisi 3 pial sedangkan energi yang warna merah ngisi 5 pial dan fungsi pial ini adalah bisa menghasilkan pial burst cara transfer energi pial sangat mudah hanya dengan menekan tombol ZR plus A di dalam video ini juga saya akan menjelaskan beberapa istilah terkait dengan weapon charge plate ini yaitu antar lain AED UID Godpoint Shield Trust Shield Charge dan Morph Attack dan istilah lainnya yang jelas di video ini akan saya buat sangat lengkap dan detail sehingga kalian yang mau belajar menggunakan weapon ini bisa dengan mudah menjadi ahlinya yang tentunya dengan latihan juga AED atau kependekan dari M Elemental Discharge AED bisa dilakukan tanpa isi pial tapi damagenya sedikit AED ini ada 3 tingkatan AED 1 dengan menekan tombol A dalam mode AX AED 2 setelah AED 1 kita tekan lagi tombol A AED 3 setelah AED 2 kita tekan lagi tombol A atau bisa juga kita sebut dengan cancel ultra burst nah itu tadi move AED ketika pial kita kosong bagaimana dengan kondisi pial yang ada isinya ya movesetnya sama hanya saja ada tambahan blast attack seperti berikut AED 1 dengan menekan tombol A dalam mode AX akan memberikan 1 pial burst dan mengkonsumsi 1 pial AED 2 setelah AED 1 kita tekan lagi tombol A akan memberikan 2 pial burst dan mengkonsumsi 1 pial AED 3 setelah AED 2 kita tekan lagi tombol A maka akan memberikan 3 pial burst hanya dengan mengkonsumsi 1 pial AED ini juga disebut dengan cancel ultra M elemental discharge ada 2 cara lagi untuk melakukan AED 3 ini yaitu yang kedua dengan menekan tombol X plus A diikuti dengan pencet arah belakang hunter plus X pada posisi shield charge yang ketiga dengan menekan tombol X plus A saja di mode AX dalam kondisi shield no charge berikutnya adalah UID atau kemenekan dari ultra M elemental discharge kombonya adalah dalam mode AX dan dalam kondisi shield charge tekan X plus A dan boom tapi move ini akan menghabiskan seluruh pial ultra AED juga bisa dilakukan tanpa isi pial tapi damage nya sedikit karena tidak ada pial burst nya move lainnya adalah guard point guard point berfungsi sebagai auto guard dan juga counter attack komponya ada beberapa cara yang pertama bisa dengan tekan AX 3 kali dalam mode SWOT spinning slash yang kedua bisa juga pada waktu transisi dari SWOT to AX dan sebaliknya atau kita sebut dengan MOVE ATTACK yaitu dengan menekan tombol ZR plus AX di mode SWOT dan menekan tombol ZR di mode AX yang ketiga guard tekan ZR yang keempat fade slash dan setelah berhasil melakukan GP atau guard point kita juga bisa melakukan ultra burst atau shield charge atau AED kemudian shield trust apa itu shield trust shield trust bisa berfungsi untuk membantu kita melakukan shield charge dengan menekan tombol X plus A setelah MOVE shield trust MOVE shield trust sendiri caranya adalah dengan menekan tombol X plus A setelah any attack jadi setelah kita melakukan combo MOVE apapun tekan X plus A maka akan melakukan shield trust tapi ketika pada posisi shield charge atau shield merah maka shield trust akan memberikan bonus mini PL burst atau disebut dengan shield bash istilah yang berikutnya adalah shield charge yaitu men-transfer seluruh isi PL ke dalam shield kita dengan cara menggunakan shield trust tadi dan juga dengan cara menekan tombol ZR pada saat akan melakukan ultra AED X plus A di AX mode istilah yang berikutnya adalah MOVE attack yaitu transisi dari mode SWOT ke mode AX dan juga sebaliknya dan yang pasti kita akan mendapatkan bonus guard point pada saat melakukan MOVE ini caranya adalah dengan mode SWOT tekan ZR plus AX dan mode AX tekan ZR ketika kita berhasil block attack dan mendapatkan guard point pada saat MOVE attack maka kita bisa lanjutkan dengan elemental discharge attack kecuali pada saat unseat dengan kontrol ZR plus X plus A kita tidak akan mendapatkan guard point berikutnya yang kedua adalah SWEET SKILLS SWEET SKILLS 1 CONDENSED ELEMENT SLASH atau tersebut SWOT BOOST yaitu ketika charge PL tahan tombol X sampai ada flash baru kita rilis maka icon SWOT di sebelah shield akan menyala merah syaratnya shield harus merah dulu atau di charge efeknya yaitu ketika mode ini aktif maka kita mendapatkan skill natural mine ice atau anti bounce attack dan juga ada mini PL burst setiap kita melakukan attack dalam mode SWOT tapi mode ini hanya sementara karena ada limit waktunya tapi kita bisa melakukan ini berulang-ulang CONDENSED ELEMENT SLASH ini di switch skill dengan CONDENSED SPINNING SLASH atau kita sebut saja POWER AXE yaitu ketika charge PL tahan tombol X sampai ada flash baru kita rilis maka icon AXE di sebelah shield akan menyala merah dan untuk mengaktifkan move ini kita tidak perlu melakukan shield charge efeknya yaitu kita akan masuk ke mode saw blade yang mana shield kita akan melakukan multiple hit dalam 1 kali attack pada saat hit dengan tombol X kalian tahan aja tombolnya biar dapat multiple hits atau hit dengan tombol A juga sama harus kalian tahan tombolnya kalau tidak ditahan maka attacknya hanya 1 kali hit saja dan juga multiple hitnya ini bisa auto isi PL kita jadi di mode ini PL kita tidak akan habis-habis switch skill yang kedua MOVE SLASH yaitu transisi mode dari SWORD ke AXE tekan ZR plus X maupun AXE ke SWORD tekan ZR dan sukses blocking akan mendapatkan GARD POIN MOVE SLASH ini di switch skill dengan COUNTER MOVE SLASH yaitu sama dengan MOVE SLASH hanya saja animasi untuk iframe GARD-nya lebih panjang tapi efeknya meningkatkan damage elemental discharge kita switch skill yang ketiga adalah SILT BEAN ATTACK COUNTER PICK PERFORMANCE yaitu SILT BEAN MOVE COUNTER dengan menggunakan wire bug tekan ZL plus A kita melakukan GARD dengan kombo wire bug dan menjadikannya GARD POIN kemudian bisa kita lanjutkan dengan MOVE ULTRA ID dengan menekan tombol X plus A maupun SWORD BOOST dan POWER AXE dengan menekan tombol X dan MOVE TO AXE dengan menekan tombol A dan ULTRA ID ini seperti biasa bisa kita cancel untuk CHARGE PIA dan satu lagi COMBO MOVE ini juga bisa sekalian isi pull vial saat GARD POIN aktif dan juga tidak menghilangkan RED SHIELD kita saat melakukan ULTRA BURST sama dengan MOVE yang ada di MHAW Iceburn kalau kalian pernah main CHARGE BLADE di MHA GU MOVE ULTRA BURST ini akan menghilangkan RED SHIELD SILT BEAN COUNTER PICK PERFORMANCE ini diswitch dengan AXE HOPER yaitu SILT BEAN MOVE MID AIR ATTACK tekan ZL plus A kemudian tekan A maka akan melakukan ELEMENTAL DISCHARGE SLASH Jika tekan X plus A SILT CHARGE ACTIF maka akan melakukan MID AIR ULTRA BURST MOVE yang sangat keren sih karena bisa ULTRA BURST dari udara POHAN yang ketiga kita lanjutkan adalah BASIC MOVE di mode SWOT tekan X WIX SLASH setelah WIX SLASH tekan X RETURN STROKE setelah RETURN STROKE tekan X SPINNING SLASH atau setelah SIDESTEP tekan X SPINNING SLASH atau setelah DOUBLE CHARGE SLASH tekan X juga SPINNING SLASH AFTER ANY ATTACK tekan B plus ARAH ANALOG KIRI SIDESTEP TAHAN A dan RELEASE setelah ada FLASH DOUBLE CHARGE SLASH ISI ENERGY PIAL Jika TAHAN A TELALU LAMA atau TELALU CEPAT CHARGE SLASHING SLASH TIDAK ISI ENERGY PIAL X PLUS A atau FORWARD PLUS X pada saat WEAPON SHEET FORWARD SLASH setelah ANY ATTACK tekan X PLUS A SEALT TRUST jika SEALT CHARGE maka akan ada MINI PIAL BURST setelah SEALT TRUST tekan X PLUS A ULTRA AED setelah SEALT TRUST tekan X PLUS A kemudian ANALOG ARAH BELAKANG HUNTER PLUS X AED 3 setelah SEALT TRUST X PLUS A kemudian ZR elemen UPROUND SLASH atau SEALT CHARGE kemudian setelah ANY ATTACK TAHAN A PLUS ARAH ANALOG KIRI FIGHT SLASH ZR ZR untuk GARD GARD ini juga bisa sambil jalan ZR PLUS A CHARGE PIAL jika energinya warna kuning CHARGE 3 PIAL jika energinya warna merah CHARGE 5 PIAL setelah CHARGE PIAL tekan X RETURN STRUK setelah CHARGE PIAL tekan A AED 1 setelah CHARGE PIAL tahan X sampai ada FLASH SWORD BOOST atau POWER AXE ZR PLUS X MOV TO AXE ATTACK ketika di udara tekan X JUMPING SLASH dan ketika di udara tekan ZR JUMPING MOV TO AXE ATTACK kemudian di mode AXE arah maju PLUS X dan SLAM tekan X RISING SLASH setelah RISING SLASH tekan X OVERHEAD SLASH tekan A ID 1 jika PIAL CHARGE 1 PIAL dapat 1 PIAL BURST DAMAGE setelah AD1 tekan A ID 2 jika PIAL CHARGE 1 PIAL dapat 2 PIAL BURST DAMAGE per swingnya setelah AD2 tekan A ID 3 SHIELD NO CHARGE setelah AD2 tekan A kemudian arah belakang HUNTER PLUS X ID 3 jika PIAL CHARGE 1 PIAL dapat 3 PIAL BURST DAMAGE setelah AD2 tekan A ULTRA AD dalam kondisi SHIELD CHARGE X plus A ULTRA AD SHIELD CHARGE MOV ini menggunakan seluruh PIAL yang kita punya X plus A arah belakang HUNTER PLUS X AED 3 X plus A ZR SHIELD CHARGE ketika di udara tekan X JUMPING SLASH ketika di udara tekan ZR JUMPING MOV TO SWORD ATTACK itu tadi basic move dari weaponnya sendiri kemudian kita ke SILK BEAN MOV MORFING ADVANCE tekan ZL plus X yaitu pergerakan maju dengan morph ke axe mode dan saat melakukan morph ini kita mendapatkan invincible skill immune knockback dan stone resist setelah MORFING ADVANCE tekan X SPINNING SLASH setelah MORFING ADVANCE tekan ZR SPINNING SLASH setelah MORFING ADVANCE tekan A ID 2 setelah MORFING ADVANCE tekan X plus A ULTRA ID setelah MORFING ADVANCE tekan X plus A kemudian arah belakang plus X ID 3 baik ke poin yang keempat yaitu kombo rekomendasi yang pertama quick energy charge kalian tahan A akan melakukan double charge kemudian X move ini secara cepat isi energy biar di SWORGE mode combo yang kedua quick shield charge setelah kita melakukan any attack tekan X plus A kemudian X plus A kemudian ZR combo yang ketiga ID combination tekan ZR plus A untuk isi Pial kemudian A ID 1 A lagi ID 2 kemudian X RISING SLASH kemudian A ID 2 kemudian X lagi RISING SLASH dan A ID 2 pada kondisi shield charge dan sekaligus Pial charge combo yang keempat ZR atau guard point setelah GP tekan X plus A maka akan melakukan ultra AED atau ID 3 dengan lanjutan back plus X berikut poin kelima adalah skills rekomendasi dari saya listnya yang bisa kalian lihat di layar berikut ini kemudian poin yang keenam weapon recommendation ok rekomendasi dari saya di MRS ini adalah charge belacanarga gugah makna balo dan juga rajang tiga weapon ini menurut saya yang terbaik untuk saat ini baik cukup selesai dulu bahas charge blade tutorial di Monster Hunter Rise jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini silahkan di subscribe dan share ke teman-teman kalian karena Hantujo akan selalu update mengenai game Monster Hunter dan cover konten dari gameplay guide tutorial tips and tricks news info lore podcast speedrun dan lain-lain yang pasti semua tentang Monster Hunter sampai jumpa di video-video Hantujo selanjutnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton